Saudara calon wakil presiden nomor urus satu Muhaymin Iskandar menyindir Menko Maritim dan Investasi Lutbinsar Panjaitan soal hilirisasi tambang nikel di Sulawesi Selatan. Chaymin mengkritisi pengelola nikel yang habis-habisan hingga candangan nikel dalam negeri hanya tersedia untuk 15 tahun lagi. Bahkan ia menyebut ingin mengadu data dengan Luhut terkait jumlah tambang dan pemanfaatannya. Hal ini disampaikan Muhaymin dalam agenda Rapat Umum Rakyat Yogyak yang bertajuk dari Yogyak untuk Indonesia. Saya hari-hari ini mau ketemu Pak Luhut Datanya mau mengadu data Mau mengadu data apakah benar jumlah tambang-tambang kita masalah dan makgorok yang gak imbang Jangan mengerti masalah teman-tambang kita Jangan-jangan aku gak ngerti Miko ini beberapa tahun terakhir ini dikola abis-abisannya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! ==== Jangan lupa untuk menonton! Tidang bautamnya! Terima kasih.